Arkan Kaka tantang Jean Ravance, Komite Olimpiade Internasional Pilih Indonesia untuk lolos Olimpiade Paris, Perancis. Striker Timnas U2-0 Indonesia, Arkan Kaka. Tidak gentar menghadapi persaingan dengan hadirnya James Riven yang kini tengah menjalani proses naturalisasi. Justru Arkan Kaka semakin bersemangat. Bagi Arkan Kaka, dirinya kini hanya perlu berlatih keras demi mengamankan posisi utama di skuad Timnas U20 Indonesia. Dalam beberapa kesempatan uji coba Timnas U20, pemain berusia 16 tahun itu selalu menjadi pilihan. Mungkin dari saya pribadi saya termotivasi dengan adanya James Riven, ucap Kaka saat ditemui di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat. Saya akan bekerja keras lebih baik, dan semua soal persaingan saya optimis dan saya akan bekerja keras. Sesuai keampunan saya dan bekerja keras saya tinggi, sambung pemain jebolan Piala Dunia U20-2023 bersama Timnas U17 Indonesia. Sebelumnya James Riven dikonfirmasi juga akan menjadi bagian skuad Garuda Nusantara. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Kegagalan Timnas U23 Indonesia merebut peringkat ketiga Piala Asia U23-2024 tak hanya disesali publik ASEAN, tapi juga Komite Olimpiade Internasional. Meski masih ada harapan via jalur playoff, tapi Komite Olimpiade Internasional dalam kurung, International Olympic Committee atau IOC, bersedih atas kekalahan Indonesia itu. Harapan agar Indonesia lolos otomatis ke Olimpiade sebetulnya sudah cukup kuat sejak melaju ke semifinal Piala Asia U23-2024. Sebab, jika menang di babak 4 besar itu otomatis lolos minimal sebagai runner-up. Sayang, Garuda Muda harus mengakui kehebatan Uzbekistan dengan kekalahan 0-2. Dalam website HowFootballExplainsAsia, terungkap bahwa IOC sudah siap bersorak gembira bersama fans Indonesia jika menang atas Irak meski hal itu tak dinyatakan secara terbuka. Pejabat IOC mengaku lebih memilih Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan alasan bukan hal yang sulit dalam penyiaran dan hal lainnya. IOC mengambil pilihan rasional itu dengan membandingkan 44 juta warga Irak dan 270 juta penduduk Indonesia dalam kurung versi Badan Pusat Statistik 2023 terdapat 278 juta jiwa lebih. Logikanya jumlah orang yang akan menonton Olimpiade Paris 2024 pada musim panas ini tentulah lebih banyak dari Indonesia. Jadi secara finansial kehadiran Timnas U23 Indonesia di Olimpiade Paris 2024 jauh lebih menguntungkan bagi IOC. Badan pengatur olahraga seluruh dunia itu kini masih bisa berharap melalui pertandingan playoff. Garuda Muda akan meladeni wakil kuat dari Afrika, Guinea. Populasi Guinea jauh lebih sedikit dari Indonesia yakni sekitar 14 juta jadi kurang menguntungkan secara finansial bagi IOC. Jika menang maka Indonesia bergabung ke grup A cabang sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Grup itu sudah diisi tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Terima kasih telah menonton!